Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adam Marcel, mahasiswa IDN pada part 3 di coding aplikasi resep makanan ini kita bakal setting fragment resepnya ya, resep fragment jadi kita bakal nambahin ini image view sama text view yang image view nya ini gambar orang lagi marah karena no internet connection sama kita bakal nambahin floating action button juga jadi langsung aja kita ke project nya atau ke aplikasi ke tools android studio nya disini yang pertama kan ada di build gradle app, ini kita bikin dependensi baru, namanya adalah simrecycler view, kita ambil dari sini aja, dari github.com slash omtotkar slash simrecycler view, yang tampilannya tuh bakal kayak gini-gini guys jadi dia bakal ada recycler view kalau misalkan lagi loading, dan dia bakal seperti mirror gitu, seperti kaca bakal bermengkilap mengkilap gitu guys ya, langsung aja kita ambil implementasinya kita copy paste, kita taruh sini, ctrl v kita tulis disini slash dua kali comment kita tulis simre recycler view oke, i nya kecil aja c nya satu kita sync now udah, kalau udah kita sync now kalau udah kelar gradlenya, udah terinstall juga simrecycler view nya kita langsung aja ke fragment recipe disini text view nya kita hapus aja, udah gak pake lagi tadi kan buat tanda doang ya, sekarang udah gak pake lagi langsung aja disini kita masukin simrecycler view torque car ya ininya kita kasih 0 dp 0 dp width nya kemudian height nya kita kasih 0 dp juga sekarang kita ke design kita atur ininya guys horizontally in parent sama vertically in parent oke kita ke split lagi ini udah gak error lagi id nya kita kasih id recycler recycler view kemudian kita kasih margin star margin star kita kasih yaitu sekitaran 8 dp sama margin end juga kita kasih sekitaran 8 dp ini kalau kita rebuild ini nya ilang nih yang apa darker darker nya kita make project dulu ya oke, setelah kita make project ini tulisan yang tadi com.totcar nya sudah ilang jadi udah bener ya sebenernya emang udah bener sih udah bisa dirunt tadi cuman keliatannya gak mantep aja sekarang nih kita kasih orientation kita kasih vertical setelah itu kita kasih disini recycler item count ya recycler item count nya kita kasih 3 tujuannya biar nanti disini bakal muncul 3 recycler view atau 3 placeholder placeholder roll layout nya ada 3 biji kayak gitu guys ya kalau udah kelar sekarang di bawahnya ini di bawahnya sih ini masih di dalam constraint layout kita kasih floating action button kita tulis disini floating action button kita taruh disini guys nah ini nya belum ada ya kita silang dulu deh kita ke resource manager kita ke drawable kita ke add resources to the module kita ke vector asset disini di clip art kita tulis restaurant menu tuh udah ada ini yang ini yang silang begini kita klik ok klik next klik finish nah kalau udah baru kayak tadi kita pilih floating action button kita taruh disini guys nah pas udah muncul begini pick resources nya kita pilih baseline restaurant menu kita ini belum rename guys kita cancel dulu kita ke resource manager project kita ke drawable ini baseline restaurant menu nya kita delete aja dulu ok nah baru kita ini lagi guys apa namanya kita install lagi drawable nya kita pilih vector asset nah ini kita rename guys restaurant menu biar dia lebih singkat kalau tadi kan ada tulisan baseline ada tulisan 24 nya kurang mantep aja kurang joss nah kalau ini udah baru kita input apa masukin floating action button disini kita pilih IC restaurant menu kalau udah kita setting ya kita setting ini ke sini samping kanan bottom nya juga ke bawah ke parent ya ok kita ke split disini untuk ID nya kita pilih resepi FAB atau floating action button ya kemudian margin end sama margin bottom kita setting 24 dp margin end margin end kita setting 24 margin bottom kita setting juga 24 biar dia gak terlalu mepet ya kemudian disini clickable udah true focusable kita atur juga true focusable nya kita atur true setelah itu ini kan masih warna hitam ya gambarnya kita setting tin nya white atau putih ya tin nya kita setting white atau putih ini tapi gak berubah karena bukan android tin tapi kita pilihnya eptin tadi kan warnanya masih hitam ya setelah kita make project baru dia warnanya jadi putih jadi kalau misalkan warnanya masih hitam kan kita pengennya putih nih tapi warnanya masih hitam kita setting eptin color white terus kita pilih make project kayak gitu guys ya setelah itu kita bikin image view sama text view nya guys ya disini kita tulis image view width nya kita atur 100 dp sama height nya juga kita atur 100 dp kayak gitu habis itu kita ke design kita setting juga ininya guys image view nya kita setting horizontally in parent sama vertically in parent biar dia di tengah kayak gitu aja jadi di tengah ya guys kita split lagi image view id nya kita namain jadi id nya adalah error image view kemudian kita setting alpha nya biar 0,5 0,5 0,5 biar dia gak terlalu transparan biar dia gak terlalu jelas tapi kita buat transparan dikit 50% opacity nya ini kita bikin dulu drawable nya atau gambarnya ya caranya ke resource manager kita pilih drawable kita add resources studio module kita vector asset kita pilih local file kita pilih disini kita browse disini saya udah punya angry.svg gambarnya adalah seperti ini guys ya kita next aja kemudian kita finish nah gambarnya ini kita klik dulu ini kita bikin bukan warna merah tapi dark pink ya kita jadi bikinnya dark pink ya guys caranya kita ini nih kita ubah fill color disini jadi dark pink tapi kita atur dulu ke color color.xml disini kita pilih namanya adalah dark pink kita bikin warna dark pink tulis dark pink warna dark pink nya itu kita setting kalau disini pakai apa pagar kemudian ff5 A5 A nah ini warna dark pink nya baru warna dark pink nya ini kita lempar ke IC angry ya kita tulis disini dark dark pink nah dia jadi warnanya seperti ini guys kalau udah kita kembali lagi ke resipis fragment resipis fragment atau fragment resipis.xml disini kita taruh IC angry nya kita panggil disini caranya kita ke src android src kita tulis IC angry nah kemudian kita pilih ini kan udah keluar ya gambarnya udah keluar seperti ini udah mantep sekarang kita bikin text view nya guys ya kita ke design ini kita hide aja ini kita pilih text view disini nah kalau udah muncul text view nya ini kita atur disini terus yang kanannya atau apa constraint yang kanannya kita atur juga yang tengah juga kita atur disini guys nah kita ke split disini text view nya id nya kita namain error bukan image view tapi kita ganti jadi text view oke kemudian margin top kita bikin ini kan terlalu mepet ya margin top nya kita bikin 8 8 dp biar dia agak ngangkat sedikit kita text view nya sini kita bikin namanya no internet connection connection kemudian alpha nya kita setting alpha nya kita setting jadi 0.5 biar dia gak terlalu jelas banget kemudian text size nya kita bikin 18 sp biar dia agak besar kemudian text style nya kita bikin bold biar dia juga lebih besar sama kita setting warnanya guys ya text color kita bikin dark pink juga nah kita alt l ctrl alt l biar rapih kalau udah kita run aja aplikasinya kita lihat kita ke run app kita buka visor nya ini yang lama kita silang dulu aja atau kita kembali ke dashboard utama kita tungguin nah ini aplikasinya udah muncul jadi dia tampilan udah muncul udah ada image view nya gambar orang marah yang agak transparan no internet connection juga yang agak transparan sama udah kita bikin floating action button yang ada drawable nya ini seperti gambar sendok garpu atau pisau sendok yang kita bisa klik nanti ini bakal bisa kita klik ya oke mungkin seperti ini tapi belum selesai sih jadi kan ini begini ya nah udah seperti ini tapi masih terlihat nih kita setting invisible guys image view sama text view nya kita settingnya invisible guys jadi kita taruhnya di visibility disini ini kita tulis visibility nya tulisnya invisible ini image view nya udah ini kita copy paste aja ke text view nah jadi dia gak kelihatan guys jadi kita bakal nampilin ini tuh bakal nampilin ini tuh di kita inisiasi nya bukan di fragment respis.xml tapi di respis fragment dot kotlin jadi kita setting awalnya ini adalah invisible mungkin seperti itu dulu dari saya kita bakal lanjut lagi ke part 4 dan part-part selanjutnya tungguin aja kita bakal sampai selesai bikin aplikasi resep makanannya see you guys syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati